jadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos amangki itu keviyah kados traweh saya tersinggung ini ke ilmu tentang riwayat-riwayat bukhari muslim nabi itu nak witir itu sembilan rokaat di nabi nate sholat witir itu sembilan rokaat tidak duduk sama sekali mau terakhir duduk pas ke sembilan terus salam sebagian riwayat nabi memotong sholat itu sholatul lehli masna berarti dua 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 delapan terus satu witir ini kerenang sehingga ketika ada sholat traweh yang patrokaat tanpa tasah sebetulnya secara fakih pasti kita sepakat sah karena kalau empat rokaat tanpa tasahud pertama kenapa kita katakan sah karena nabi malah bintan oh sang Allah seru buat ini karena yang jadi kontroversi dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasahud awal itu wajib some men yakin tasahud awal itu wajib memotong sunat sunat artinya khasnya hukum sunat itu gimana kalau ditinggalkan tidak batal berarti misalnya kalau teraweh empat rokaat berturut-turut berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasahud awal yang kita yakin itu hanya sunat tapi mudah seharusnya racahud awal itu tidak ada masalah ini tidak ada masalah ini ada masalah yang ada masalah padahal dari tasahud awal itu sunat itu salat duhur tasahud awal sunat itu wajib sunat sunat itu khasnya apa ditinggal batal betul tapi tidak ada masalahnya racahud awal itu batal ya hukum ada masalah ada masalah buat ini kalau terang nah teraweh itu yang kontroversi ini di kitab majmuk karena dengan imam Nawawi ya akal-akalanya tiang-tiang ini kalau tidak ada masalah ini kan betul-betul di imam ini tapi tidak akan ada imam supaya seperti niat mengakali pengairan tapi pengairan mengakali ya raken ngerti ini dari imam Shafi'i teraweh itu kalau terakhir kan bintang selang rokaat ya kan dua rokaat dulu lalu pas dua rokaat itu pas witir yang witir kok teraweh yang terakhir witir tiga rokaat itu dua rokaat sampai niatnya witir witir setelah dua rokaat sampai salam nggak salam itu menjadi sholat teraneh di dunia karena kuwemuni witir tapi jumlahnya dua dua nah itu sholat teraneh di dunia terus amin mendingin wah Tenggis maksudku telur tapi lurus berarti kudu ngerangnya pengairan kudu kamu pengairan kayak penjelasan gusti ini dua sementara loh nanti ada karena jika Tuhan nggak kamu kasih penjelasan akan aneh kan disebut witir tapi rokaatnya dua maka kamu harus si niatnya gusti ini cicilan witir nah sehingga jangan kira engkau dua tapi ini nanti tiga nah itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunatan rok ateini minal witri jadi diumumkan sholatlah dua rokaat tapi yang satu paket dengan cicilan Twitter lah itu kan lucu kan karena anda sekali bilang Twitter berarti anda bohong kan nyatanya dua rokaat tapi kritiknya Imam Shafi'i ini kan lucu Imam Shafi'i yang Imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustakillah sholat yang mandiri nggak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya sholat itu kalau sudah dimulai tabir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri nggak bisa sholat yang mandiri nih kok nasibku ngentain yang satu ini sholat selesai ya selesai sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rok ate langsung tasahut awal kok terus tambah rok ate terus mirip maghrib lah mirip apa tapi itu kan masalahnya nggak populer juga ya gitu akhirnya diakali sholat, sunatan, minalwitri ada minalwitri kan itu kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket witir tapi ganjil sih paket witir tapi gendep sih tapi ini sementara gusni bingung bingung cara pengirahan-pengirahan itu bingung makanya itu makanya itu nak caro kola ya serasa dijerok-jerok nah sholatnya ngonekku ya jadi barang keliru kadang ya bingung-bingung sepura pengirahan jadi nak sholat ya nak caro nak caro nak caro Sidina Usman itu memang beliau bilang dua rok ate itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap dua rok ate selesai setelah salam itu selesai nanti yang witir ya satu itu makanya dua itu nak caro Sidina Usman makanya Nabi Dawwe wa'awtir biwakidatin kemudian sholat-sholat anda yang dua-dua itu ditutup witir berarti ya yang sholat kedua ya sholi sunatan biasa saja nafal mutlak gak usah nyinggung-nyinggung witir loh ini penting sekali karena nyatanya tidak witir kan nyatanya tidak witir lah nanti yang satu terakhir witir ya tapi ada di sini jadi ini perlu sampai ketahui sholat itu memang banyak masalah di secara fakihnya karena tadi kalau sampai niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri jadi kalau suai-suai nak rokaat yang terakhir batal lah berarti yang ngarepnya melok batal yang harus ada paket capres apa capres ya orang ini sholat kalau ada nah itu paham ya terus ini aku kefiah-kefiah sholat disambikan memang akal-akalan dengan witir ini pun benar selalu sunatam minal witri rokaat ini ini aku rontok benar ya rontok ngawur ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustakillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan berkaitan maksudnya aku tidak ditutup ya orang tahu tidak ditutup aku tidak cocok bagi pengumuman itu tidak dicocok tapi kan aku makmum orang malam disisap kan tidak salah misalkan sunatan ada imam ada dikulam pun saya salah yang salah benar benar tempat-tempat jadi aku tidak mengalami tapi paling tersiksa aku kalah ada adat itu orang-orang yang mencari nabi kalau mereka mengatakan mereka mengatakan mereka mereka dari awal nabi itu sudah kelihatan sekali ya nisa an nabi lastun naka ahadim minan nisa para istri nabi kamu semua itu tidak sama dengan perempuan-perempuan yang lain maka perilaku kamu harus begini harus begini harus begini dan itu mereka bisa melakukan semua dan kita yang untung kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa termasuk coba kayak apa Sayyidah Aisyadah tetap Sayyidinaan tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah itu rohinya itu siapa? Sayyidah Aisyadah Sama tidak cerita di sedikit ini biar tabah mahabba kita pada ahlul bayi Rasulullah sallallahu wa alina wa sallallahu ahlul bayi itu kan yang mujma'ala itu dua satu para habaib yuriyah dua aswad dua aswad karena aswad ini yang tentu yang derekno zaman itu kalau habaib yuriyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah paling Sayyid Hasan Hussein terutama Hasan yang sudah agak apa besar begini nabi itu ketika kubela wafati kalau bahasa halusnya itu intakola ilar rohfikila ala saya ulang lagi ya jadi kalau bahasa sopanya itu tidak wafat atau mati intakola ilar rohfikila ala bahwa nabi sekarang sudah pindah di alam yang rohfikila ala ke alam yang lebih tinggi makanya beberapa tareh menulis itu intakola rohima huwa kalau misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohima huwa hila ilar rohfikila ala kalau kan nabi apa istilahnya intakola ilar rohfikila ala sudah tapi kita biasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami nabi Sayyidah Isa itu tidak senang masih di naga tidak cocok ya biasalah orang raja cocok apa yang mustahfah kira cocok ya raja cocok tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik raja cokelah ya awar ya biasa jangan kira aku terus awar gue itu cocok ya tidak maaf udah sempurna tapi barang di ketinggian ya orang orang penting di ketinggian biasa jangan ngaji biasa Sayyidah Isa itu ketika nabi mau wafat itu kelihatan sekali dan ibadah Rasulullah itu sering ngertikan gini dong saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji saya ini selalu munajat sama tet yang kamu tidak munajat dengan tet itu itu kan masjur nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah ya saya ulang lagi materinya itu ada bawang terus nabi gak mau dahar kata so'abat dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga ya Rasulullah apa sahum itu haram sahum itu bawang merah maupun bawang putih kalau bahasa Arab hanya sahum bahas soli kata nabi enggak 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 bawang itu enggak haram cuma saya beda dengan kamu saya ini gak boleh makan sesuatu yang nimbulkan apa? bau fa'inni unaji malam tunaji fa'inni unaji malam tunaji saya ini munajat sama orang kamu tidak munajat sama orang itu tapi saya terus munajat maknanya Allah jika nabi itu merasa wajib siwakan saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebunuh makanya nabi jangan bayangkan rokok meskipun enggak haram meskipun mungkin enggak haram tapi potensi haramnya juga tinggi karena ya nabi pasti menimbulkan apa? singkat cerita pas nama wafat dalam keadaan mau wafat dan carotuhir saya ulang lagi ngadepi sakarotun maut abdurohman itu adiknya Syedha Aisyah makanya saudaranya Syedha Aisyah apa adiknya apa kakaknya makanya saudaranya itu pas bawa nabi siwakan itu nabi melihat siwakan itu kelihatan senang sekali coba mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kaya siwak pak eh kok mati itu apa nurep aku lorok meneh buat tingkat nah dirusia ini tanya kan gitu urusan materi kalau mati anak-anak amwarisi siwak mati istrinya nabi itu enggak ketika melihat isyarat nabi itu mencintai apa? siwak kata-kata Syedha Aisyah apa engkau ingin siwak ya Rasulullah nabi manduh nabi karena sudah sakit sekali gak ngentikan manduh sama adiknya diminta siwak kamu tak pek dipek terus ketika dirinya pakai nabi itu keras Aisyah langsung menangkap kok keras laka ya Rasulullah apa perlu satalin saya haruskan terus dicokot apa digegeti apa siwak kayu itu udah dulu kan araf gitu loh sama Aisyah terus dikunyak-kunyak sampai apa maka Syedha Aisyah itu bangga sekali dia sering cerita nabi wafat itu dalam keadaan menghisap erik saya wainariki lahiriki apa apa ludah saya ada di ludahnya nabi karena nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah di talien sudah dihaliskan oleh mulutnya siapa Aisyah makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan nabi terakhir itu membawa wainariki lahiriki kata apa ludah saya ada di ludahnya nabi maksudnya nabi menghisap siwak yang ada ludah saya nah sudah nabi mau ngentikan dan itu termasuk kearifannya Syedha Aisyah itu kan di kamar ya ada keluarga yaitu keluar kata nabi saya panggilkan Ali saya panggilkan Fatimah Syedha Fatimah datang makanya ini ditulis imam-imam ahli hadis Manakibi Fatimah Fatimah Tesshara Fatimah Tesshara Manakibnya Fatimah Tesshara Syedha Fatimah itu di situ ke depan itu tau tau orang yang gak dikena itu normal kalau orang gak kerama itu pasti pingsan tapi Syedha Fatimah itu tenang saja ketemu orang itu ya tenang saja santai saja terus ketemu Rasulullah Syedha Fatimah nangis-nangis gitu menangis sekali karena melihat abahnya bagaimanapun nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya Syedha Syedha Fatimah itu di situ ada Ali ini penting ya karena ini sejarah ahli sunnah wal jamaah jadi ada ahli ada Syedhina Ali ada Syedha Fatimah ada Syedha makanya ahli sunnah itu menentang Syedha Ali makanya Masyur akan cari di sohaya muslim Syedha Isa itu menangis ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Syedhina makanya Masyur itu saya tidak isahkan naik hitam kata siapa Nabi berwasiat sama ahli saya itu ada di situ saya ada di sampingnya saat itu dan akhiru kalimatin kolaha adalah Allahumma ma'arrafikil tidak ada wasiat tentang khilafah tidak ada wasiat tentang paham ya ini penting yang saya ceritakan disini karena ya ini kan termasuk jadi khatnya ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi Syedha Fatimah masuk Nabi ya nangis ya karena itu abahnya tapi ini bukti kalau Syedha Fatimah itu orang yang luar biasa ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Budriku kamu jangan nangis kamu itu awal ahli beti kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya itu Syedha Fatimah orang ditekdir diberitahu kalau kamu matinya cepet itu itu kalau tidak orang soleh woi saya ini kasus semua sakit tak hormati saya ini untuk menghentikan semua kesalahan anda siap gak? tidak jadi tidak 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 itu kan Masyur setelah nyata-nyata Nabi wafat Masyur itu kan Syedha Isa tanya padahal satu kamar tapi tadi karena Nabi ngertikan itu kata Syedha Fatimah itu Nabi merahsiakan ke saya terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat Syedha Isa tanya ya Fatimah kenapa kamu pertama nangis setelah dibisiki Nabi kamu tertawa saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi maka saya senang sekali kalau itu kalau ada orang sholah kan nah kenapa saya katakan Syedhina Ali dengan Syedha Aisyah itu ada sentimen karena tadi Aisyah itu manusia masih umulimu'minin manusia ketika ada isu hadisul ifqi itu Syedhina Ali komentarnya gini Ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar tapi jangan bikin poseng wanisak si wahakasira ganti saja kan gampang perempuan tidak hanya Aisyah mangel dia masih ingat orang komentari jadi gak nuduh Zina ya gak nuduh Aisyah salah tapi memberi memo nabi sudah lah nabi itu gak usah ganti dan tiang lah nisak si wahakasira perempuan lainnya kan banyak jadi mangelnya Syedha Aisyah dengan Aisyah itu karena perang jamal min awalil amri ini sudah sudah apa sampai sampai sangking gak cocoknya Syedha Aisyah sampai beliau wafat itu kalau menceritakan hadis wafat itu Rasulullah akhirnya nabi agak sehat terus nabi minta jamah ini biar saman tahu bahwa nabi kita bener-bener nabi sitkon nabi kita bener-bener nabi yang bener sallallahu alhi wa sallam nabi sudah sakit kayak gitu itu minta saya tapi ingin sholat akhirnya karena dua beliau itu perempuan alih ada di situ ada keluarga ada fadol ada abad makanya semua riwayat Aisyah karena dia gak cocok alih nabi minta ke mesin yuhada benal fadol waro julin semua kata alih digenti rojul dia nyebut alih itu gak mau akhirnya nabi ke mesin yuhada benal fadol waro julin akhar gak pernah nyebutnya alih jadi mulanya kena gede mau nyebutnya ada sanate jadi mulanya terus nabi gede mau nyebutnya nabi minta sebutnya yuhada benal fadol fadol itu saudara alih fadol bin siapa? semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah itu gak yang dikana Aisyah itu gak ada kata alih wabena rojulin akhar sampai singkat cerita suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Syed Abbas Syed Abdul bin Abbas Syed Fadol dan tanya kusam yang saudara-saudaranya man rojulin akhar rojulin akhar itu siapa? Aisyah itu gak jawab yang jawab si ibu Abdul bin Abbas kamu tau siapa? ahli jadi kaedah alih hadis kalau ada disebut rojulin akhar itu Syedah Fatimah itu aslinya yurah Fatimah makanya ratu-ratu itu sunat karena nabi itu pernah didatangi tamu tamu itu kebetulan saudarinya Syedah Khotija namanya Hela Hela itu Khotija yang dipakai dalil eto khawli kami kok bisa untuk dalil kokono parangirara nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu makan-makan itu nyanyi melewet makanya makan-makan untuk ngenang siapa? apalagi yang datang itu kalau keluarga makanya beberapa GNO membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh buktinya nabi mengenang yang saya ingkarkan dibahasakan khawli saya tidak tahu apa ada khawli tapi ya saya percaya khawli itu baik yang penting ngejokohi itu ngekawli terus wajah ngelong larati umat kau jauh napa aneh-aneh hal-hal itu kalau datang itu nabi itu bergegas, hormat, terus macem-macem singkat cerita sangking hormatnya nabi itu Aisyah itu cembuh Ya Rasulullah kenapa engkau mengenang orang yang tua Aisyah itu tua sekali sudah mati lagi wakut Abdalakawah dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbangnya dia masih muda masih hidup maksudnya ya dirinya ya gue rasa bakas mati singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari Aisyah tua ibunya kan Sayyidah tentu kan dia tua wong di neka nabi sudah umur berapa? 40 ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk bangun ini ada salat musal-salannya semua guru-guru kita cerita mo gak gurumu guru sipir ya raro nah terus nabi itu ya unik meredatam dua konflik itu Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai nabi Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya nabi tapi ya manggal sekali ketika ibunya apa? dikomentari nabi itu oleh marah itu lucu Fatimah gue kepengen Aisyah menghentikan komentar itu ya ya Rasulullah gue gak ngomentari itu nabi-nabi yang mengoroi Aisyah kan masalah nanti ke buju ayu gak mampuk ya masalah kan jadi nabi itu ya pinter dari Aisyah langsung ini masalah ya tapi kamu jangan katakan politik nabi itu udah politik besoknya pinter pinter pokoknya pinter kandanya ini Aisyah berlaman ngomong kandanya seperti ya Rasulullah ibuku lu hebat di bangku ibuku rondo untuk Joko wah ayolah itu BIPI itu perawan untuk Joko hanya Aisyah diingatkan sisi coba kotice itu kan rondo untuk kanji nabi zaman Joko Aisyah katanya cantiknya seperti itu kayaknya diingatkan itu perawan untuk nabi semua duduk iya ini untuk Aisyah iya ya semenjak itu seratau ngomentari Sintan Sayyidah Sintan kotice karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah kotice itu kotice rondo untuk Joko artinya gini kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa Rasulullah itu juga masalah cuma nabi punya seni menyelesaikan nah aku ini kan orang tua seni orang tua saya ingin ngamuk kiri benwayo wane aneh semuanya ini nah ini kembali tadi ya jadi jangan kira cara nabi seneng perempuan itu kayak senengnya kita pada naboh semuanya itu lillah wafillah kita dapat riwayat tentang bayangkan bayangkan kalau nabi gak aneh kayak Aisyah kayak apa tentang hukum kita tidak tahu zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang belum ada ustad-ustad nganggur sekarang ket sampai digambar sekarang ngeket sampai jangan digambar maksudnya itu itu pernah tak poling Pak Udi pernah tak poling sama Mbak Mbak apa betul yang kamu alami seperti ini semua bilang enggak sekarang ngelanang ke Aben makanya menurut saya kita mengikuti hadis yang dirawatkan Aisyah yang dirawatkan Hamna itu ada dikong gitu saja saya telah sukun saya ngajibkan untuk menikin saya tidak tahu apa itu istihad saya suruh mengambil apa adatul yaum sebelum kena penyakit apa istihad amin nah ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu ya sudah dihukum isu suci jadi misalnya Januari diakhir 6 hari Februari 6 hari terus Maret entah kecelakaan atau apa terus dia keluar darah terus sampai berbulan ya sudah setiap tanggal yang dulu diakhir ayat 6 hari ya itu jadikan hari liahnya dihukumkan apa suci ya tetap puasa tetap apa sholah malah kan lagi ngintikan fatahayyadi kamatahikun isa ini penting saya utarakan lagi-lagi seperti itu yang paling taubatnya ayah isa meskipun nanti rawiahnya itu ada Hamna tapi yang mendokumentasi itu ya sayidah artinya gini kalau ada orang sekarang yang kaya anak muda berdaling ikuti Rasulullah oke lah kalau sergi halal saya katakan halal memang ini kaya anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa tapi nak muri niru Rasulullah itu hayi hati oh jauh kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda justru tidak didokumentasi ini adalah sesat dan kalau hukumnya yang benar apa makanya temen ini saya nawawi mengatakan apa seperti ini sebut ini semua yang dilakukan nabi meskipun kesannya kayak perempuan mewangian itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia semua itu untuk urusan dokumentasi AC atau dokumentasi masalah-masalah agar terus kata senawi lagi kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya lesa minat dunia misalnya kayak kita makan tujuannya biar kuat sholat kita punya rumah kita nganggup pakaian asal niatnya lillah semua itu tidak urusan dunia jadi ini penting sekali saya utarakan kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama niru nabi itu baik tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias mahal farik seorang lagi apa? kias mahal kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya jadi dulu murid zaman nabi itu ada yang bantah guru dulu nabi kan gak pernah salah nah saya kan salah habis watak terus saya ingin murid meniru saya total kalau zaman nabi ya beda saya mulai itu tapi biasa wajah kadang-kadang nabi itu saya tak pernah ya karena beda saya punya kitab sunanunasa ini buat gemis bah disitu beberapa santri ada yang alim ngaji sorokan sama saya sebelum sorokan ini mesti tak ajarin tentang dawi abu kakara sitik termasuk sebagian mereka ada yang habis sorokan saya beliau alim tapi ya tadi tetep tak tak kasih tahu kita kesepakatannya pakai hadis ini abu bakar abu bakar itu seorang sahabat dan dia amirul mu'minin kolifatu rasulillah pas itu malah gelarnya masih kolifatu apa rasulillah pengganti rasulullah amirul mu'minin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya saya ulang lagi ya amirul mu'minin maknanya kan pemimpin apa ketua ya amir itu ketua orang sebetulnya itu sudah tawaduknya si tina umar dulu itu ketika wafat abu bakar kan diganti umar sobat manggil dia yang olifat rasulullah umar merasa tawaduk jangan saya itu tidak sebaik abu bakar saya tidak layak mendapat gelar olifat rasulullah saya tidak sesempurna abu bakar panggil saja saya ini ketua sang ketua jadi umar ya unik jadi amirul mu'minin sudah tawaduk tapi anak buah jadi amirul mu'minin sudah porsinya sudah diturunkan karena kalau kolifat rasulullah terlalu sakrat nah abu bakar itu kan sudah solifat rasulullah suatu saat hadis ini sering saya utarakan yang pernah ngaji saya sorokan yang yang gus maupun yang hafib maupun yang biasa ini penting harus jadi etika kita sebagai hiay singkat cerita itu sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman nabi itu kalau ada orang yang bikin nabi sakit atau nabi tersiksa atau nabi terbesa orang ini halal dibunuh karena nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya rasulullah pasti juga perintahnya Allah jika yang tentang perintahnya nabi dan melawan berarti munafek atau kafir dan halal apa singkat cerita abu bakar sering ngalami satu keputusan yang dibantah orang dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? abu bakar bilang gak nih adrib unukah ya ya khalifata rasulullah lepaskan saya akan saya bunuh orang itu terus abu bakar tanya kenapa demikian? ya dia tentang kamu ya rasulullah dulu ada orang kok nentang pendapatnya nabi kita bunuh kata si asobin tadi yang orang sangat asobin ya abu bakar pertama itu marah ketika dibikin marah itu pertama yang marah saya ulang lagi abu bakar ketika ada orang yang nyolu dia marah fatalam warna wajib wajahnya kelihatan merah ketika digugat dikritik sadar sohabat yang asobiyah yang jarosah ini loyalis apa saya bunuh ya akhulifata rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti rasul itu fakaan nama itu di hadisan fakaan nama subbafi wajihi ma'un bari seakan naka nabi bakar itu tersirami air dingin langsung redam marahnya redam terus dipanggil orang itu lai sadari kali ahaddin tak ada rasulullah sallallahu alaihi itu insosnya abu bakar tidak ada orang nentang boleh dibunuh itu hanya nabi saya ini tidak tidak nabi bisa saja yang salah itu salah coba lai sadari kali ahaddin tak ada rasulullah spesial seperti itu orang nentang mesti salah itu hanya kalau kita kan delok-delok masalahnya nah kadang kita benar kadang kita yang coba dan menurut saya semua kiai semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak sosok enggak pun biasa ngomong-komongstofara dituruti gaya ini wajah khusus biasa kita coba lho suwi oh suwi mau keti leman lu gaya ini wajah khusus gak balik lo tekoreng ini disampu terasa kenapa? lalik lu coba kiai ini semua mati saat ulang pisang ketemu lalik lalik lu berdina murid kok berdina lalik hahaha tapi aku nyurah gelong kalau kiai sadari kali ahaddin abadah rasulullah ini seragun loh ngakurah nabi ke dunia kiasa ini keluar terangnya kalau akhir-akhir ini kalau hampir men 7 tahun lebih mungkin kalau ini men putus asa putus asa nandunya itu sama aluni syariatif kalau baliknya pulau loh pulau ini bukan pulau artinya saya gak memaksa orang lain jadi dalam tradisi ulama itu ada dua ada ulama yang sering bilang pulau dalam perkenakan ini bagus ya bagus dalam konteks nyagani nak salah itu yang salah ya dia banyak ulama termasuk Syedina Umar dalam konteks ini yang garis ini paling depan itu Syedina Umar kalau ada pendapat istimikat atau mazum itu dia meredaksikan pulau atau saya ada beberapa ulama dan ini juga diikuti mayoritas juga yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita kita atau kami nah ini saya cerita runga nama unu saman boleh gak pendapat karena ini masalah-masalah istimikat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih